Halo semuanya, halo halo, hari ini aku mau masak bergedel salmon ya guys Sebelumnya terima kasih yang masih setia sama video-video aku ya Nonton setiap hari, thank you Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu Pertama-tama kita keluarin ikan salmonnya dari kulkas ya guys Lalu dicuci bersih, itu bagian kulitnya banyak sisik Harus dicuci bersih, terus aku tirisin Dilanjut ini aku lagi motongin kentang Aku potong kotak-kotak, terus aku setim Nanti disetim sampe empuk Terus aku hancurin pake sendok sampe halus ya guys Ini ikan salmonnya udah kering ya guys Aku juga lap sekali lagi pake tisu dapur Lap sekering mungkin, biar gak nyiprat-nyiprat ya guys kalo digoreng Oke dilanjut kita mau bumbuin Aku cuman kasih sedikit garam dan sedikit wujifun atau merica bubuk Kalian juga boleh pake lada hitam ya yang hak tiu Aku pake wujifun karena kalo hak tiu itu menurut mereka pedes banget Jadi pake wujifun saja Oke guys ini mulai mau goreng salmonnya ya Ikan salmonnya kita goreng dulu sampe kekuningan 70% matengnya Kita goreng dulu Ini ikan salmonnya udah baunya udah mulai harum Udah kekuningan Ini aku balik Terus aku goreng sebentar Terus aku angkat Oke guys ini aku mau hancurin potato nya dulu ya Dihancurin pake sendok sampe halus Ikan salmonnya juga udah aku itu kecil-kecil Ini aku campur mau aku bumbuin ya Di sini aku cuman kasih sedikit kaifun chicken polder Sedikit tepung Ini tepung jagung ya guys Atau bisa juga pake tepung mesena Aku juga kasih wujifun lagi Aku juga kasih 1 butir telur Nanti aku aduk-aduk sampe merata Di sini aku kasih 1 butir telur ya guys Nanti aku aduk sampe halus Terus aku coba goreng sedikit gitu Kalau masih kurang nanti aku tambah telur lagi Oke guys tadi udah aku coba Dan ternyata harus tambah telur satu lagi Biar lebih renyah ya guys Aku aduk-aduk sampe halus Ini aku mau mulai goreng ya guys Jangan lupa minyaknya dipanasin dulu Minyak panas lalu kita goreng Jadi gak lengket ya Dan hati-hati ya guys Ini minyaknya sangat panas Ini udah mulai kekuningan Ntar aku balik Tinggal digoreng sebentar Satu menit Lalu kita angkat Kita tirisin Dan siap disajikan Cara bikinnya sangat mudah sekali ya guys Ini bisa disebut Cemilan, lauk Dan sangat bergizi Di dalamnya ada Salmon, potato Dan telur Ini sangat Sehat sekali ya Cocok buat orang tua Orang dewasa Dan anak-anak Semoga resepnya bermanfaat Bagi yang penasaran Rasanya gimana Silahkan dicoba resepnya ya guys Thank you Oke guys Video kali ini udah dulu ya Terima kasih yang udah setia Nonton video aku Jangan lupa yang belum subscribe Subscribe dulu Terima kasih yang udah nonton Dadah Sub indo by broth3rmax